Para calon menteri, waman, dan kepala badan kembali merapat kekediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di padapokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Oktober. Mereka hadir dalam rangka pembekalan dan pengarahan bertajuk Hambalang Retreat Hari Kedua. Namun, momen ini berbeda karena bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo yang ke-73. Ucapan pertama dilentarkan Waketum PN Viva Yoga Molade. Ia berharap Prabowo sehat dan bahagia, serta dapat menjalankan emanat rakyat untuk 5 tahun ke depan. Ia pun menyebut, mungkin nanti akan ada surprise yang diberikan kepada Prabowo Subianto di hari spesialnya. Mungkin ada surprise, nanti kita lihat ya, ucarnya. Ucapan ulang tahun juga diberikan oleh Ketum Partai Gelora Anismata. Ia menyebut, nanti akan langsung menyampaikan ucapannya pada Prabowo. Wamen Kominfo Anggaraka juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Prabowo. Ia meminta masyarakat untuk mendoakan Prabowo sehat agar bisa bekerja dengan maksimal.